Orang-orang yang soleh, Allah ciptakan mereka bukan untuk kita puja-puji saja. Yang paling penting kita ikuti mereka. Kalau kita pandai memuji tapi tidak mengikuti, itu adalah merupakan satu bentuk cinta warsu. Mengikuti mereka itu tuntutan. Karena itu Allah menyatakan, Kalau sudah mengenal Habib Ali al-Habshi, mengenal aslah, cukup hanya memuji selesai? Tidak. Tapi untuk diikuti, hal dibuat bukan sarana, wacana untuk memuja-muja. Tapi hal dibuat adalah untuk memberikan contoh kepada kita. Ini loh orang yang sukses. Ini loh orang yang berhasil. Ini loh orang yang sudah didapat rita Allah. Ini loh orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Begitu tujuannya. Tapi kadang-kadang, Orang cukup hanya sekadar menjadi pemuja dan pemuji. Tapi setelah itu, lupa. Tidak ada yang diikuti. Ini adalah tidak mengerti maksud dan tujuan daripada hal. Kita mengadakan hadiri hal untuk kita menyontoh sosok tadi itu. Apa kesuksesan Habib Ali? Apa kesuksesan Habib Ali? Apa kuncinya? Karena itibak dengan Nabi. Karena cinta beneran dengan Nabi. Akhirnya Allah jadikan nyata semua harapannya. Itu kuncinya. Tidak akan jadi wali. Kalau tidak ikuti Rasulullah, tidak akan jadi wali. Tidak ada modal dengan cinta Nabi. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Habib Ali ini sukses karena cinta yang murni. Dan mengikuti Nabi SAW. Sunnahnya tidak pernah ditinggal. Apalagi wajibnya. Selalu bersolawat kepada Nabi. Selalu mengenang Nabi. Yang dibaca haditnya Nabi itu. Lihat. Kutubul hadit semuanya dibaca oleh beliau. Dan itu yang diajarkan oleh beliau. Itu yang membuat sukses ya ikhwani. Nah kita ini kadang-kadang cukup hadir. Dapat barokah pulang. Kelas. Kita lupakan. Sampai beliau itu mengarang maulid ini. Ini maulid ini dibuat ya ikhwani. Ini karya ulama untuk kita kenal dengan Nabi. Kalau inti mengenal dengan Nabi harus baca kutubu sita. Perlu tahunan inti. Berapa waktu yang harus anda berselesaikan. Berapa tahun yang harus anda lalui. Tapi dibuat. Bacaan yang cukup bisa dibaca mungkin satu jam kurang. Yang menceritakan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Udah. Cukup hanya kitab tabu hadirah puja puji Nabi. Terus kita gak ikuti syariatnya Nabi. Akhlaknya Nabi. Lah. Beliau diciptakan untuk uswah. Bukan hanya sekedar dibuji. Diciptakan untuk dijadikan contoh. Begitu. Muji Nabi bagus. Tapi kalau muji tanpa menyontoh. Ini apa? Maulid ini bagus. Tapi untuk menyontoh. Hal itu bagus. Tapi untuk kita contoh. Ya memang kalau kita untuk persis sulit. Persis sulit. Tapi jangan 0%. Ada peningkatan kita mengikuti. Ilmunya seperti Pak Ali sulit. Tapi ada kita mencari ilmu. Yang diajarkan oleh Habib Ali Al-Habsi. Da'wanya Habib Ali Al-Habsi kita mengikuti sulit. Tapi ada kita mengikuti dakwah beliau. Karena itu salafnya kita. Ini udah ninggalkan luar biasa kepada kita. Ini perlu. Kenal dengan Nabi. Ada bacaan singkat maulid. Ini perlu. Nasihat-nasihat. Udah dikumpulin kalamnya salaf-salaf. Nasihat-nasihat mereka. Ini perlu majlis. Udah dibuatkan majlis. Sama mereka. Ada rohah. Ada burda. Ada macam-macam. Ini perlu kajian kitab. Ada. Mereka sudah membuat. Ada giraah Ehya. Ada macam-macam. Ada giraah Bukhari. Dan macam-macam. Ini perlu torigoh. Udah dibuatkan torigoh. Sama salafnya kita. Komplit. Cuma yang baca orang lain sekarang. Bukan anak cucunya. Cuma yang hadir majlis orang lain. Bukan anak cucunya. Ini perlu. Wirit dibuatkan. Ada rotif. Ada wirdul latif. Ada wirdul kabir. Ada macam-macam. Ada dihub fulan. Ada habib fulan. Habib fulan. Ada. Tapi orang lain yang baca kadang-kadang. Anak cucunya gak baca. Ajib. Bingung gak kira-kira. Kok bisa orang lain yang ngikuti. Kadang-kadang nyimpang anak cucunya. Ajib. Ngikut orang yang gak dikenal. Walah pernah kenal. Walah abahnya kenal. Walah datuknya kenal. Dia baru dengar baca majalah. Langsung diikutin. Dia dengar kabar. Langsung diikutin. Datuknya sendiri gak diikutin. Ajib. Torigohnya gak diikutin. Kalamnya gak dibaca. Kalamnya mereka yang dibaca. Kalamnya mereka yang didengar. Akhlaknya mereka didengar. Coba. Logis apa gak logis ini? Gak logis. Sudah. Karena itu kami habib Ali. Nyatakan. Hayar biagli. Membuat bingung aku. Wabimithrihtahirul ugul. Memang benar. Model yang demikian ini membingungkan. Apa? Maylul furu'iz-zakiyah am tarigil usul. Anak cucu orang-orang yang suci. Anak cucu orang-orang yang soleh. Anak cucu para awliya Allah. Keluar daripada jalurnya. Gak sama dengan hatta orang tuanya. Apalagi datuknya. Ngikuti orang lain. Sudara. Yang gak tahu asal usulnya. Gak tahu kelahirannya dimana. Gak tahu akhlaknya gimana. Diikutin. Datuknya sendiri. Orang tuanya. Mereka ahlus usul uzakiyah. Orang-orang yang suci gak diikutin. Yang sudah jadi aktob. Yang jadi a'imah. Bingung gak kira-kira. Kain tim dapatkan orang demikian. Karena itu dibuatkan hal ini. Supaya kita tetap melazimi torikoh mereka. Mau ikut siapa? Anak ikut. Daripada datuk saya yang pertama. Al-Bed. Eh, inti gak akan tahu mereka. Kalau gak dari orang tua inti. Inti gak tahu sama mereka. Inti mata arif hatta nafsek. Ini yang hadir nih semuanya. Ada yang asegaf. Ada yang al-idrus. Ada yang al-attas. Ada yang siapa mereka? Siapa? Antum ini disebut ini. Bangga dengan itu semuanya. Siapa? Mereka ajdadu kum. Mereka datuk kamu. Mereka awliya Allah. Mereka orang pilihan Allah. Yang kamu sampai sekarang banggakan. Inti pajang asegafnya. Tapi inti nyimpang ikut orang lain. Ajib. Hainah agilak ya. Mana otaknya ini semuanya? Inti pajang al-idrusnya. Inti ngikutin orang lain. Label itu dari siapa? Dari negeri mana? Dari torikoh mana? Itu semuanya. Karena itu dibuatkan hal ini supaya kita enggak goyang. Inti ini jangan jadi kapas. Jangan jadi kapu. Ada angin terbang kemana-mana. Inti jadi gunung yang kuat. Mengakar sampai ke bawah. Jadi orang yang kuat. Tidak gampang terombang ambil. Tidak gampang hanyut. Ombak yang besar pun bisa dipecah. Kenapa? Karena inti kuat. Angin yang begitu hebat pun bisa dihadapi. Kenapa? Karena kamu begini kuat. Kenapa? Kamu gunung sebabnya. Jangan jadi kapas. Jangan jadi lidi. Langsung ambil. Dikasih propaganda. Dikasih ilmu. Dikasih hanya sekedar. Bacaan-bacaan begitu. Buku-buku terjemahan. Berubah. Jatuh inti. Karena itu tak alamu. Dan itu inti belajar. Biar tahu. Datuknya inti. Tidak ada satupun yang bodoh. Datuknya kamu. Tidak ada satupun yang dia tadi itu adalah orang-orang yang males ibadah. Datuknya kamu adalah alim, abid, zahid, wali, taqi. Mereka orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu tetap berpegang sama mereka. Abu'aliha bin nawajid. Kata Nabi. Ikuti mereka. Jangan sekedar kamu gigit. Biasa. Tapi gigit dengan gigi geraham kamu. Supaya tidak lepas sampai di hari kiamat. InsyaAllah bi-gudratillah. Karena itu. Hal ini. Diadakan bukan sarana untuk puja puji. Tapi hal ini adalah. Diadakan untuk. Supaya mengikuti orang-orang yang sukses. Dan mempelajari bagaimana. Untuk menjadi orang yang sukses. Untuk kita bisa. Mengikuti jejak mereka. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax